Selamat pagi, saya akan membuka rahasia di balik kita. Jadi, jika Anda punya saudara, atau Anda sendiri, atau teman Anda, kemudian punya pendapat, misalkan mempunyai hidar, kemudian merasa, duh fitter saya kok tidak setem, kemudian ada saran dari tanah kiri, oh itu, diberikan setangnya fender, diberikan setangnya apa, biar hasilnya setem, jangan dulu. Jadi, kuncinya bukan pada itu, mereka punya standar sendiri-sendiri, standar jarak sendiri-sendiri, standar panjang setang sendiri-sendiri, sehingga mungkin terjadi beda model, itu nanti akan beda standar ring, jarak setang tadi. Jadi, lebih baik, kenapa tidak menyesuaikan ulang standar yang ada. Jadi, kuncinya di sini. Pada hukum alam, hukum fisika, jika sebuah dawe, itu misalkan panjangnya X, kemudian, dengan kerenganan yang sama, panjangnya diganti setengah X, maka nadanya akan naik dua kali. Jadi, frekuensi yang dihasilkan oleh dawe dengan kerenganan yang sama, namun dengan panjang setengah dari X, maka akan menghasilkan nada dua kali, nada X, adi. Jadi, sebetulnya, kuncinya pada senar paling bawah. Senar paling bawah ini menentukan seteng atau tidaknya, atau bagus apa tidaknya konfigurasi sekitar. Karena senar paling bawah itu dianggap dengan kelentuan yang ideal. Kelentuan yang ideal. Nanti semakin ke atas, dawe-nya akan semakin besar, dan itu membutuhkan ruang untuk, ruang lengkung untuk pada posisi awal senar. Jadi, caranya cukup dengan mengukur panjang dari setengah atas menuju nada C atas menuju di bawah. Atau mungkin kalau senar paling bawah, jadi nada D, nada D, atas, jadi di sini. Ini nanti panjangnya harus sama dengan ini. Jadi, ini panjangnya harus sama dengan ini. Jika ini sudah memiliki syarat, jika ini sudah memiliki syarat, maka bisa dikatakan bahwa konfigurasi gitar itu bagus. Bisa dibuktikan dengan membunyikan nadanya. Jadi, pada nada ini, misalkan senar paling bawah, ini misalkan ada Do-nya segini, kemudian pada nada atasnya ini, Do-nya akan kurang lebih sama persis dengan nada bawah. Jadi, kuncinya hanya jarak antara setengah atas ke nadadu atas, dengan nadadu atas ke pangkal senar. Kira-kira begitu. Jadi, jangan ikuti saran kanan kiri jika belum tahu dasarnya. Terima kasih.